Kembali di kompas siang, Saudara Tim Sibar Baris Kempori akan memeriksa tersangka kasus penggunaan berencana Brigadir Iosua dan Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan. Dalam merintangi penyidikan, Ferdi Sambo diduga telah mengatur skenario baku tembak antara dua ajudannya, Barada Eliezer dan Brigadir Iosua. Mentan Kadif Propampori itu juga diduga memerintahkan anak buahnya untuk merusak barang bukti berupa CCTV. Serta mengintervensi penyidikan di TKP. Dalam sidang komisi kode etik Polri, Ferdi Sambo dipecat dari kepolisian. Hasil sidang etik lainnya, Polri juga memecat kompol Cukpurwan Putranto dan kompol Baikuni Wibowo. Hari ini tersangka pidana pembunuhan berencana dan Obstruction of Justice Ferdi Sambo akan diperiksa oleh Direkturat Tindak Pidana Siber Baris Kempori. Seperti apa agendanya, kita sudah bersama dengan Jurnalus Kompas TV, Francisco Donasiano. Cisco, apa saja yang akan digali oleh penyidik dari pemeriksaan Ferdi Sambo kali ini? Tentunya sudah Anda jelaskan tadi di pengantar sebelumnya bahwa terkait masalah pemeriksaan ataupun juga dalam kapasitas tersangka dalam Obstruction of Justice. Khususnya adalah perusahaan CCTV. Dan hal ini sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Irishan Deddy Prascio selaku Kadif Umas Mabes Polri. Karena di dalam kasus pengusutan pembunuhan Degadi Yosua di rumah dinasnya, yaitu di Durian 3 Jakarta Selatan ini, untuk Obstruction of Justice ini dibagi menjadi tiga kluster sebenarnya Juno dan juga Saudara. Pertama adalah perusahaan alat bukti CCTV, di mana menetapkan tujuh orang tersangka termasuk Ferdi Sambo. Kemudian ada juga di kluster berikutnya adalah menghalangi penyidikan di TKP. Dan yang ketiga adalah terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Dan untuk lebih jelasnya terkait pemeriksaan atau agenda dari sangkaan Obstruction of Justice ini akan dijelaskan oleh kabar PENUM Divisi Umas Mabes Polri, yaitu Kombes Nurul Azizah yang telah kami rekam sebelumnya. Ini Rabu, tanggal 7 September 2022, tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada IJPFS di Mako Brimob Kelapa II. Depok pukul 11.00 dan AKPIW di Ditipit Siber Baris Krimpori pada pukul 13.00 WIB. Kemudian rencana tindak lanjut, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke JPU. Melengkapi berkas perkara dan JPU ini juga dipenting untuk pengusutan kasus agar kasus ini kemudian bisa segera ke peradilan khususnya masalah Obstruction of Justice. Dan tadi juga sudah dijelaskan, selain Ferdi Sambo, untuk jadwal pemeriksaan hari ini juga akan terhadap dilakukan AKP. Oke, Irfan Widianto yang akan dilakukan di Ditipit Siber pada pukul 1, di mana kalau melihat dari jabatannya sendiri, Juno, ini merupakan kasus ini 1, sub di 3, Ditipitum, untuk melakukan penggantian DVR. Yang cukup menarik sebenarnya, dari 7 tersangka yang telah ditetapkan oleh Baris Krimambespori, 6 di antaranya ini merupakan dari bagian Divisi Propampori, sehingga memang perlu dicermati agar kasus ini bisa terang-menderang, mengingat bahwa ini baru 1 kluster saja, masih ada 2 kluster lain, seperti yang telah disebutkan oleh Irjen Deddy Prastil, terkait masalah Obstruction of Justice. Juno? Ya, untuk saat ini bagaimana dengan tersangka perwira 6 tersangka perwira polisi lainnya, dan kapan pemeriksaan akan dilakukan? Inilah yang masih terus kami gali, informasinya terkait 5 orang tersangka yang telah ditetapkan terkait masalah Obstruction of Justice, Juno. Karena, kalau kita melihat sebelumnya di sidang Kode Etik Polri, ini sudah ada 3 orang, kemudian yang ditetapkan ataupun juga dijatuhkan, hukuman pemerintahan yang tidak hormat, di mana mereka juga tersandung dari kasus pidana, yaitu Obstruction of Justice. Mulai dari Kompol Baikuni, ataupun juga Kompol Cuk Putranto, dan juga Ferdi Sambo. Nah, nama-nama tersangka ini, selain itu juga ada AKBP Arief Rahman, dan juga Brigjen Hendra Kuryawan, yaitu mantan karopanemen Propampori. Sehingga memang ini kami nantikan, sebenarnya pemeriksaan dari kasus ini. Karena kembali kami tegaskan, Juno, bahwa ini baru satu klaster. Bisa jadi, jadi harus dikarisbawah, bisa jadi ada tersangka-tersangka lain di klaster Obstruction of Justice, di klaster yang salah satunya mengalami penyidikan di TKP, ataupun juga ketindak profesional dalam olah TKP. Kenapa ini penting sebenarnya, Juno? Karena kita mengetahui, dari keterangan Komnas HAM, ataupun juga dari keterangan dari pihak Direkturat Tindak Pidana Umum, yaitu adalah Bigjen Andirian, selaku Dirti Pidum, ini menjelaskan CCTV, atau keberadaan CCTV ini penting, karena di Magelang ini tidak ada CCTV. Sedangkan, untuk CCTV-nya sendiri, ini sudah dirusak, ataupun juga dikaburkan, oleh oknum kepolisian tersebut. Sehingga, untuk membuat kasus ini terang, perlu adanya upaya penindakan yang dilakukan oleh polisi. Nah, terkait juga pemeriksaan, khususnya adalah Ferdi Sambu yang dilakukan hari ini, memang untuk jadwalnya semestinya, tidak dilakukan untuk pemeriksaan Direkturat Tindak Pidana Siber, namun, untuk pemeriksaan, hal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340, subsidi 338, dengan menggunakan lay detektor. Karena, sebelumnya, untuk 5 tersangka lainnya, termasuk salah satu yang ada saksi, ini sudah menjalani pemeriksaan dengan menggunakan mesin lay detektor. Sehingga, kita nantikan bagaimana perjalanan kasus ini, dari tindak pindana pembunuhan berencananya, dan juga obstruction of justice-nya. Juno. Jadi, ada tersangka lain, karena sebelumnya, Direkti Pido menyebutkan, ada 34 personel kepolisian, yang diduga terlibat, dalam kasus perintangan, penghalangan proses hukum, dari, pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih, rekan Francisco Donasiano, dari Bareskrim, Pori. Terima kasih.